Halo assalamualaikum teman-teman dan welcome back to my channel hari ini saya akan membagikan resep ayam bakar dengan menggunakan bahan yang simple dan pembuatannya dengan menggunakan pembakaran yang sederhana jadi teman-teman jangan di skip video ini dan ikuti step by stepnya ya jadi pertama kita cuci ayam terlebih dahulu jadi kita bersihkan darah serta bulu-bulu yang menempel pada kulit ayam cuci ayamnya hingga bersih dan disini saya mau membakar ayam cuma setengah ekor ya teman-teman dan setengahnya saya mau simpan untuk besok setelah ayamnya bersih selanjutnya kita siapkan air seperti ini dan masukkan asam dan kita campur seperti ini nah setelah itu masukkan garam satu sendok dan kunyik secukupnya aduk-aduk agar kunyik garamnya larut di dalam air lanjut saya iris-iris ayam seperti ini agar pada saat dimasak bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya setelah semuanya selesai kita Nyalakan kompor lalu kita masak ayamnya setelah ayam teksturnya seperti ini itu artinya ayamnya sudah matang jadi selanjutnya kita angkat dan geriskan ayamnya selanjutnya kita bakar ayamnya jadi teman-teman yang saya maksud tadi pembakaran yang sederhana jadi yang ini teman-teman dan ini saya menggunakan pembakarannya secara turun-temurun dari keluarga nah pembakaran ini biasanya saya gunakan saat membakar ayam atau membakar ikan dan entah kenapa kalau saya membakar ayam maupun ikan dengan menggunakan ini rasa ayam dan ikannya itu lebih enak ya teman-teman jangan lupa balik ayamnya agar tidak gosong dan ayamnya tidak perlu terlalu lama dibakar karena tadi kita sudah memasak ayamnya sudah setengah matang jadi dibakar pun tidak perlu terlalu lama karena ayamnya cepat matang karena ayamnya telah matang jadi kita lanjut ke step selanjutnya nah teman-teman disini kita akan membuat cocolan dari ayam bakarnya disini ada gula merah terus ada asam dan bumbu dihaluskan yaitu ada 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan merica secukupnya lanjut disini saya sudah cuci tangan sebelumnya dan selanjutnya saya masukkan asam ke air lalu saya campur seperti ini dengan menggunakan tangan ya kita campur asam dan airnya hingga seperti ini selanjutnya kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi dan kita tumis menggunakan api kecil agar bumbunya tidak kosong kita tumis bumbunya hingga tercium aroma harum setelah tercium aroma harum selanjutnya kita masukkan air asam yang tadi aduk-aduk dan selanjutnya kita masukkan gula merah setelah itu masukkan 1,4 sendok teh micin dan setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata setelah semua bumbunya merata selanjutnya kita biarkan mendidih seperti ini dan jangan lupa kita koreksi rasa ya teman-teman dan apabila teman-teman merasa kurang manis teman-teman bisa menambahkan gula pasir dan disini karena rasanya sudah pas jadi kita matikan kompor lalu kita hidangkan dan ini dia ayam bakarnya sudah jadi terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui resep terbaru dari saya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di resep selanjutnya bye 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 bye